Intro Oke cuy, buat kalian semua yang cari tempat top up game murah, aman dan terpercaya legal 100% Pastinya langsung aja cek website d2cgamingstore.com Disini gamenya banyak banget, kalian tinggal pilih game apa yang mau kalian top up Gue kasih contoh, misalkan disini kita mau cari Genshin Impact Kita cari Genshin Impact, Genesis Crystal, kita klik, kita klik X disini Kita kasih username kita, misalkan Cerul, disini gue pilih server Asia Lalu pilih nominal top up Setelah pilih nominal top up, kita masukkan kode promonya Cerul D2C Jangan lupa Cerul D2C, gunakan Lalu klik OK, harga yang sudah terpotong, lalu pilih pembayaran Sudah kita pilih, langsung klik top up Sekarang nanti di direct ke Whatsappnya di D2C Gaming Store cuy Whatsapp di D2C Gaming Store sudah verified Jadi aman banget buat kalian top up di D2C Gaming Store Halo pribadi lagi cuy, yang mau kecerul, oke di video kali ini kita bakal gaca Razer bintang 5 Nggak ya, kita bakal gaca Saino, gue baru aja bisa nge-gaca, baru bisa bikin konten Dan sorry untuk live stream, gue juga masih belum bisa live stream Karena ya keadaan gue masih belum kuat buat lanjut ke live stream Jadi paling kalau konten gue masih oke lah ngebikin Tapi kalau live stream nanti dulu dah, gue butuh waktu istirahat dulu Tapi makasih banyak udah support gue sampe sekarang gue makasih banyak Karena kemarin gue nggak nyangka aja banyak yang ngucapin GWS Agak terharu dikit, oke Nggak nyangka, lebih ke arah nggak nyangka sih Oke, makasih sekali lagi, gue juga lupa ngomong lah itu Gue mau nyobain dulu sekalian ngambil Primojem 20 Di siapa namanya, Saino Ini tuh gue ambil, ini gue ambil dulu deh Oh iya, sebelumnya gue mau makasih dulu ya Sama si Rauri yang sudah bantuin gue buat Apa namanya, gue nggak bisa login, gue nggak bisa Gue bener-bener nggak bisa lihat layar HP Kayak pusing banget, lihat layar HP, lihat layar monitor apa lagi Jadi buat farming bahan material Saino, aku ini dipegang si Rauri dulu Buat di jokiin material Saino gitu Thank you buat si Rauri Oke, kita coba Nah, dikasih gimana? Oke, EM ya Nanti pake Sensen ya Pake 4 Guilded Channel 8888 Sebenernya normal tracknya nggak usah dinaikin Cuma ya namanya gratisnya Ini kalau nggak 2 elektro ya Lama banget pak Ini si energinya Saino, ini aja dikasih Rauri berapa? 135 135, nggak bawa 2 elektro Kapan penuhnya? Oke di penuh Lalu kita skill Skill aja Lama, ultinya lama ya? Bisa sampai tahun 12 Oke Noelle kan bisa disuai Mantap surantet Bentar Saino Gameplaynya Razor banget Tapi Lebih cepet Lebih Lebih enteng Mungkin karena Razor itu Claymore ya Dia pake Polarm jadinya lebih enteng Ngebawanya Guilded 4 set Ini ya EM Kalau senjatanya signature Kalau nggak signature Gue sih lebih suka attack Cuma di luar itu Tinggal ngadu ini aja sih Jam pasir Ngadu substat aja Bagusan substat EM Kalian atau attack aja Insya lah sih Nggak ada yang berubah Sama sama waktu Yang gue review sebelumnya Oke Let's go lah Kita gacha Saino nya lah Gue penasaran aja Sebenernya Kalau gacha Saino Maksudnya Genshin Mau bikin karakter kayak gimana Kedepannya Ini kan sama Dendro Dendro kan masih jauh Masa depannya Yang harus dilihat Untuk sekarang Gue rasa Nggak butuh-butuh Saino banget Kita sekalian review banner ya Nggak butuh-butuh Saino banget Lo udah punya DPS Electro Raiden Shogun Udah nggak perlu Saino Ke King pun Nggak perlu Saino sebenernya Ke King Aggravate Sekarang udah sakit Disini kita lihat Riwayat Saino Dua Ganyu terakhir gue IPT 2 Oke Mungkin ini bakal panjang Gak acaranya Kalau Mihoyo nya kurang baik Sama gue Dan semoga Hoyo First Baik sama Saino Saino Oke Let's go Kalau gue sebutin Juga percuma ini konten Dia nggak mendengar Gitu Biar laki lah Langsung 10 coy Tiga berapa sih Candace Dapet loh Candace Ini bannernya Bannernya nggak worth it coy Kalau dibandingin Banner Ganyu Kemarin Jauh Mending Banner Ganyu Kemarin Bintang 4 Nya Banner Ganyu Kemarin Terus disini Bentar Aku tadi Belum hitung Ngin 6 Terus disini 7 8 9 19 Berarti Sekarang 29 29 Masih belum Candace Candace Juga Gue liat Di ini Sebelum rilis Gue baca Gate nya Candace Kayaknya Masih better Yunjin Gue nggak Terlalu tertarik Cuman Untuk fisiknya Bagus Designnya bagus Alas Ayu 39 49 Please lah Dibawa gue Capi tuh Gue Gue udah kesini Katung The 7 Di Apa namanya Perang pasir Tolong lah Candace Candace Gue lepas dulu Kali ya Lepas dulu Udah Gue in Razor With Trust Gas lagi lah Coy Yo Anubisboy 59 Nice Cokap nih Kukishinobu Saino Oke Makasih Banyak Holyovers Masih Menang Red Of Rupanya Gue Oke Saino It's coming Tapi kayaknya Untuk Siapa namanya Nilo Gue nggak gacha Karena udah 3.2 Itu udah jelas banget Nahida Gue Archon Pasti gacha Jadi untuk Nilo Kayaknya Enggak Satu 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 doang Gak apa-apa Makasih Banyak Oke Coba Gue tukerin Sekarang Kita Max Essen Sebenernya Max Essen Ini Gue lebih ke arah Ini Ya Essen Critical Damage Sayang aja Kalau Gue 90 Sebenernya Gak penting Juga Tapi Gue Suka Sama S Critical Damage Jadi Gue Naikin Aja Sekarang Nampil Ful Essen Ambil Ambil Lumayan Buat Iseng Iseng Gacha Kali Aja WGS Turun Gunung Sudah Buat Tahun Nampil Nampil Oke Kita Ganti Tundering Fury Yang Gue Punya Nanti Kita Lihat Start Ya Ada Di Oke Tanpa Apa Namanya PJ WS 39,2 Kalau Gue Ganti Sama Dead Mads Ludi Sama Dead Mads R1 454 Ini Atk 1600 EM CP 76,0 Nah Kalau Kita Pakein PJ WS Ini Biar Rapi Sungulinya Bentar Oke Untuk Wipan Kalau Mau F2P Friendly Ya WT Asal Nih Belum Ada Nanti Gampang 2,1 Attack Gede Bang 861 Paling Kecil Sino Rekomendasi 60% Mohon maaf 60% Critical Red Buat Sino Tipikal Gebuk Gebuk Kalau Gebuk Gebuk Mulu Terus Critical Red Kecil Jarang Critical Kecil Bro Ini Critical Red Harus Gede 60 Atas 60 Critical Red Buat Sino Sampai JOS Disini Tandering Fury Patset Untuk Artifact Terserah Kalau Dapat Bagusnya Di Tandering Patset Tandering Patset Kalau Bagus Gilded Gilded Tinggal Pilih Cuma Tandering Fury Agak 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 Ribet Untuk Mekanik Buat Skillnya Doang Sini Nyesuaian Laitu Ini 8 Crown Urusan Belakangan Nanti Nanti Gue Farming Hari Minggu Hari Minggu Gue Lengkapin Untuk Skill Sama Burst Cuma Kita Test Dulu Damage Ditalon Level Skill 2 Dan Level 8 Elemental Burst Dengan Primordial Cid Parishan Sio Saino Test Non Viridescent Nya Nih Level 2 Skill Nya Lactical 1000 6.000 8.000 Nah Hino Itu Harus Ngepas 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 Luar Mata Lu Kalian Mencet Skill Jadi Damage Ada 3 Kalau Nggak Pas Keluar Mata Lu Mencet Skill Damage Cuma Satu Ya Segitu Warna Demage Tidak Tidak Paket 7.000 Tidak 11.000 14.000 Lepas 11.000 Pak Sedeng 5.000 20.000 1.000 Durasi Viri Itu Kan Bentar 8.000 Kelamaan Ultinya Sayen Know Betul Piridescent Sino mono dengan er111 coba ya full rotasi nih elemental skill masih level 2 burst level dapat ketiga harus suaranya pakai ulti saran hai 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 ya ya di sana lagi hai 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 dari desain udah hilang 111 aja nggak ngisi dia sama Sarah kalau sama Fiesel ngisi kali ini rotasinya nggak jalan coy cuman kalau musuhnya banyak mungkin jalan nih musuh cuma dua kadang er juga pengaruh sama banyaknya monster kalau monsternya banyak default sih oke kalau musuh dua biji sebiji airnya harus gede masih oke nggak nih makhluk sini Bang terima kasih bukan lama banget 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 bang Wow umum Hai kira-kira 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 langsung keisi lagi tuh kalau mau visa langsung keisi lagi coy mau kuja usara gak bisa loh apakah memang kuja usara dikitakan untuk raden shogun untuk review saenonya ya sama seperti ekspektasi di video sebelumnya gue tentang apakah kalian putus saenoo masih sama kalau kalian punya raden shogun, punya keking, untuk aggraffit sebenarnya udah cukup untuk saat ini tapi kalau kalian mau gameplay yang fresh yaudah saenoo, tapi kalau kalian pengen banget dps elektro yang OP, yaudah jelas jawabannya lu nabung raden shogun konselasi 2 itu udah paling bener, kalau mau nyari dps elektro paling sakit coy nabung raden shogun konselasi 2 dibanding konselasi 2 saenoo jauh, better shogun raden konselasi 2 itu menurut gue antara pandangan gue ya saenoo sebagai dps oke, tapi buat kedepannya gak tau ya, kalau buat kedepannya mungkin nanti ada karakter karakter-karakter yang memang cocok banget sama saenoo bisa ngangkat saenoo banget ya saenoo bisa jadi meta, meta, meta baru gitu kita gak tau kedepannya untuk saat ini ya kalau masih bandingin nama raden shogun gak sih? buat raden shogun menurut gue oke, dari segi di image aja kita menilainya karena ini kan saenoo ini dps gitu oke cuy, jadi gitu aja untuk video kali ini kalau kalian suka sama videonya bisa di like, komen, and subscribe jangan lupa jaga kesehatan buat semuanya makasih banget buat supportnya makasih sekali lagi see you next time everybody bye cuy bye bye bye